Pemirsa luapan air Sungai Batanghari membuat warga sekenan bergotong royong membantu selamatkan barang-barang berharga yang mulai dikenangin air seperti motor, lemari, dan peralatan elektronik. Pasalnya luapan air telah masuk rumah warga mencapai 35 hingga 40 cm. Beginilah suasana rumah warga RT 03 Desa Sekernan Kejamatan Sekernan Kabupaten Waro Jambi yang telah dimasuki dan dikenangi oleh air dengan tinggi air mencapai 35 hingga 40 cm atau setara dengan lutut orang dewasa. Dengan kondisi ini, warga bersama-sama bergotong royong saling membantu menyelamatkan barang berharga seperti motor, lemari, dan peralatan elektronik lainnya. Ros Pandi, Ketua RT 03 Desa Sekernan mengatakan saat ini ketinggian air mencapai 35 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Karena ada beberapa rumah warga yang bukan merupakan rumah panggung sehingga air masuk ke dalam rumah. Diharapkan penyaluran bantuan untuk warga terendam banjir dari pemerintah agar segera diselurkan. Kalau yang terendam yang masuk rumah airnya sekitar 4 rumah pak. 4 rumah di RT 03 Desa Sekernan ini, 4 rumah. Untuk Desa Sekernan sendiri ada berapa RT yang terdampak banjir? Kalau terdampak banjir, sebanding 8 tahun kami, cuma 3 RT pak. Itu yang terancam untuk 4 tahun saat ini. Ketinggian air kira-kira berapa pak masuk rumah? Kalau untuk masuk rumah sekitar 35 cm pak. Sebatas mana pak? Sebatas lutut. Lutut orang dewasa. Lutut orang dewasa. Iya pak. Saat ini air masih naik atau bagaimana pak? Kalau cerita naik pak. Berhasil naik. Tapi pelan-pelan juga naik. Jadi harapannya kepada pemerintah seperti apa nih Pak Ete? Kalau untuk pemerintah harapan kami sesuai dengan warga. Yang pertama sekali siapkan untuk evakuasi warga. Dan kalau dapat bagi bantuan untuk warga kami. Seperti pangan-pangan kan. Semako. Itulah harapan warga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.